Sadar bahwa dunia entertainment itu adalah tempat aku cari narkah. Aku masih belum punya sumbal penghasilan lain utama. Aku juga adalah seorang instruktor Zumba, tapi untuk penghasilan utama aku masih dapatkan dari dunia entertainment. Sebagai seorang yang berada di dunia entertainment sepuluhan tahun, aku tahu bahwa berada di dunia entertainment, dan itu banyak komitmen dan hal yang harus aku jaga. Bukan hanya di luar talent, di luar kesehatan, itu udah pasti prioritas. Berita seleb terkini Dinada melakukan operasi plastik di bagian wajahnya hingga menghabiskan ratusan juta rupiah. Penyanyi Dinada menjalani operasi plastik bernama Lower Face Lift di Korea Selatan saat sudah memiliki uang hasil dari kerja kerasnya. Dinada menyebut dirinya menjalani operasi plastik setelah pandemi berakhir. Di saat dirinya sudah mendapatkan banyak pekerjaan, sehingga ia memilih untuk memperbaiki penampilan. Artis yang kini menjadi instruktur Zumba tersebut mengakui dirinya menghabiskan uang sebanyak 9.000 dolar atau setara 150 juta rupiah untuk operasi plastik di Korea Selatan. Selama di Korea Selatan, Dinada Elizabeth Anggia Ayu Tambunan banyak membawa bahan makanan dari Indonesia agar ia bisa hidup hamat selama di sana. Dinada menyebut tidak ada efek jangka panjang dari hasil operasi plastiknya, sehingga ia senang tak ada ketakutan. Justru ia bangga karena bisa mempercantik diri. Tapi juga penampilan, suka nggak suka, mau nggak mau, kita akui apa tidak? Kita akui yang namanya penampilan itu juga menjadi satu faktor yang harus kita perhatikan saat kita mengaktuskan untuk menjadi seorang yang ada di dunia yang tertentu. Setelah selesai pandemi, alhamdulillah dapat kerjaan, mulai bisa kerja lagi. Jadi penghasilan pertama yang aku punya waktu aku habis selesai pandemi itu, aku pakai buat bayar sekolah anakku. Karena udah nunggang. Habis itu aku bayar semua kewajiban-kewajiban, tanggungan-tanggunganku, kerusuhanku secara finansial, hal-hal tunggakan-tunggakan aku, kewajiban aku sama orang-orang yang selama ini, selama itu tertahan aku nggak bisa lakukan. Aku bayar lah tunggakan-tunggakan segala macam, udah selesai, barulah aku punya duit lagi, aku bikin single, bikin lagu baru. Pada saat itu aku bikin ke LPLU. Kenapa? Karena dari situlah aku bisa mulai untuk bekerja lagi, aku harapkan. Udah dari situ, aku punya duit lagi, baru lah aku pakai buat basic. Jadi bukan punya duit langsung pakai buat basic. Enggak, punya duit, bayar ini dulu, bayar itu dulu, punya duit lagi, bayar ini dulu, itu dulu, punya duit lagi, baru. Seberantakan itu keuangan Denada waktu itu? Iya, tapi kan bukan cuma apa. Kita semua pasti. Berapa mungkin yang dihabiskan untuk biaya operasi, Kak Denada? Menjangka panjang nggak sih, nih? Enggak, enggak ada. Oke, tadi Aisyah, keadaan anak sekarang seperti apa mungkin? Alhamdulillah baik, mohon doanya semuanya, aku mesti jalan langsung. Terima kasih ya. Tapi ngelih perubahan nggak sih dari kakak? Ngelih perubahan nggak sih dari kakak? Aisyah sebenarnya nggak perubahan kakak gimana? Seneng kalau dia. Ya, pokoknya apapun ibunya. Masya Allah anak itu, dia ibunya happy. Sekarang masih treatment atau gimana sih Aisyah sebenarnya? Udah, alhamdulillah. Berarti bukan jangka panjang ya ini ya? Ini jangka panjang dong. Sekali dilakukan tapi buat masa depannya. Iya, buat masa depannya. Jadi bertahan lebih jauh lebih, 10 tahun mungkin bisa 5-10 tahun ya? Pengobatan anak masih berjalan nggak sih? Pengobatan anak masih berjalan nggak? Udah sekolah. Setelah jalan ya, setelah jalan nggak treatment apa lagi? Nanti, belum lagi. Makasih ya, Mas. Maaf, nanti saya mau live class ini. Sudah jam 7, jadi mohon maaf saya pamit ya. Terima kasih, Kak. Makasih ya, maaf ya. Terima kasih. Terima kasih. Atasih ya, abang ya.